Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak terkendali. Pertama, kekhawatiran. Alasan untuk menahanan itu menurut pimpinan KPK tidak diperlukan. Misalnya dia melarikan diri, kami menjamin dia tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Ini juga tidak karena... Novel dijadikan tersangka pada 1 Oktober 2012 lalu oleh Polres Bengkulu pasca ia memimpin penggeledahan gedung korps selalu lintas Polri. Yang diikuti penerbitan surat pemanggilan terhadap terdakwa pencucian uang sekaligus korupsi simulator SIM Irjen Joko Susilo. Saat itu Joko menjabat sebagai kepala korps selalu lintas Mabes Polri. Dari Jakarta, Detata Permana melaporkan.